Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, aku akan review bangunan para sakuber, guys Dan aku juga akan bagikan ID yang bisa di-save ya, teman-teman Dan buat kalian yang ingin aku review bangunannya, kalian tulis aja ID-nya di kolom komentar ya, teman-teman Oke, sebelum ke bangunan yang pertama, kalian subscribe dulu channel aku, biar aku makin semangat, teman-teman, buat videonya ya Oke, langsung aja di-subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya, teman-teman Oke, langsung aja aku menuju ke lokasi yang pertama Nah, disini kalian bisa catat aja ID-nya atau kalian screenshot aja ya Buat kalian yang ingin berkunjung juga, teman-teman Oke, disini aku punya bangunan kafe ya, guys ya Dan ini buatannya si Tanisa Ayla, teman-teman Oke, dia bikin kafe di dekat Promet ya, guys ya, di bawah TK sini Oke, di atasnya ini kayak genteng-gentengnya gitu, teman-teman Cuma bolong gitu ya, kenapa nggak dikasih kaca gitu Oke, jadi di tempat makannya tuh ada di bagian luar Dan sekarang aku langsung masuk aja Ini banyak banget tempat makannya, guys, di bagian dalamnya ya Oke, buat drama bagus banget nih, teman-teman Tuh, kalian makan disini sambil di syuting, guys Untuk bagian kasir dan pembayaran, kalian bisa disini ya Oke, kalian kunjungin aja karena ini bangunannya juga bagus banget, teman-teman Dan ini bangunannya masih bisa di edit ya Jadi kalian bisa edit atau kalian tambah-tambahin aja Hana propsnya baru dipakai 150, teman-teman Jadi masih bisa direnovasi, guys Oke, kita lanjut lagi, teman-teman Di ID yang kedua sini, aku punya bangunan kafe atau rumah nih, guys Oh, rumah ya, teman-teman Dan ini buatannya Arjuna, teman-teman Nah, untuk bangunannya ini minimalis ya, teman-teman Dan lokasinya ada di depan rumah boy Ini sempit ya, guys, ya Kayaknya, guys, di dalam rumahnya Dan tapi bagus banget nih, guys Dia dekorasinya, guys Tuh, walaupun sempit tapi terlihat rapih banget, ya Di dalam rumah ini, guys Nah, tuh dia bikin miniatur jam dan juga sepeda, teman-teman Untuk dapurnya ada di sebelah sini Dan ini ada meja makan Eh, meja belajar, ya, guys, ya Maaf-maaf, aku nggak ngeliat, teman-teman Oke, di sebelah sini ada lemari dan juga properti gitu, guys Pajangan hiasan gitu, lah Oke, untuk sebelah sini Ada kamar mandi, ya, teman-teman Oke, bagus banget nih, teman-teman Kalian kunjungin aja, ya Ini ada kamarnya juga bagus Oke, rumahnya unik banget, guys Sekarang aku lanjut lagi ke ID yang selanjutnya, teman-teman Di sini aku punya bangunannya Narginar, guys, ya Dia bikin rumah minimalis juga, nih, teman-teman Oke, jadi rumahnya ini agak besaran dikit, ya, teman-teman Dia juga punya teras, nih, atau garasi, ya, guys, ya Oke, pokoknya pagarnya ini belum dibikin, guys Cuma setengah doang Tapi aku suka banget di bagian sininya, ya Di bagian depannya Oke, aku sekarang udah ada di ruang tamunya, nih, teman-teman Dikasih TV juga ruang tamunya Oke, bagus banget, ya, guys, ya Nah, lanjut kita ke sebelah sini Tuh ada kamar mandi, ya, guys, ya Ini kamar mandi apa? Apa ini? Oke, pintu keluar Kita cari lagi, teman-teman Untuk di sebelah sini ada tempat belajar Dan sini tuh ada ruangan, guys Ini kamarnya dia, ya, teman-teman Tuh, dekorasi kamarnya juga bagus banget, nih, teman-teman Oke, ada lemarinya juga lengkap dengan baju-bajunya, guys Untuk dapurnya ada di sebelah sini, ya, teman-teman Nah, aku suka banget sama dia, teman-teman Soalnya dia setiap bikin lemari itu selalu diisi dengan barang, ya, guys, ya Untuk di bagian sini ada kamar mandi, teman-teman Wah, yang tadi itu tempat apaan, ya, teman-teman? Oke, kalian kalau yang tahu tempat tadi itu tempat apa, kalian komen aja, guys, di bawah, guys Kayaknya sih tempat buat nyuci baju, teman-teman Atau apa ya, nggak tahu juga sih aku Oke, kalian kunjungin aja, jangan lupa dikasih like, ya, teman-teman Aku lanjut lagi ke idea yang selanjutnya, nih Di sini aku punya bangunannya si Purple Official, teman-teman Tapi sayangnya ini nggak bisa diedit, ya, guys, ya Dan dia ini bikin bangunannya Ayumu, teman-teman Oke, jadi rumahnya ini bagus banget, ya, desainnya, guys Oke, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya Untuk pintunya ada di sebelah sini Dan ini ada ruang tamu, guys Ini ada ruangan nonton TV Dan di bagian belakang sini ada dapur, ya Berarti kamarnya ada di lantai 2, teman-teman Untuk tangganya kita lewat di sebelah sini Nah, iya betul, guys Ternyata di lantai 2 itu cuma kamar, ya Eh, ada kamar mandi juga, teman-teman Oke, di sini dia juga punya balkon Bagus banget, ya, dikasih atap juga sama dia Di sini ada tempat jemur pakaian Oke, bagus banget, teman-teman Buat desain rumahnya, ya Dan dia bikin konsepnya juga sesuai dengan warna bajunya Ayumu, teman-teman Oke, langsung aja aku ke ID yang selanjutnya, teman-teman Di sini ada cafe, guys, ya Di samping toko robot, nih, guys Tuh, ada tulisan diskon, ya, teman-teman Oke, untuk di bagian sini ada tempat buat ngopi-ngopi, ya Panjang banget, tuh, guys Dan di sini ada tempat foto, guys Jadi kalian bisa foto, ya Tuh, harganya Rp15.000, teman-teman Ini cuma foto, ya, teman-teman Kalian bisa foto-foto di bagian sini Jadi nggak cuma cafe, guys Untuk toilet ada di bagian sini Ini tempat cuci tangan juga ada Oke, langsung aja aku masuk ke dalam cafe-nya, guys Ini aslinya juga cafe, teman-teman Soalnya di sini tuh ada bangku gitu, guys Oke, jadi ini bagian pemesanannya Kalian bisa order di sini, ya, guys, ya Mungkin bayarnya juga di sini, guys Oke, tuh, banyak banget, ya Ada coklat, ada red velvet, ada Apaan lagi, tuh Tejus, ada nggak tejus? Tejus Nggak ada kayaknya, teman-teman Nah, di bagian sini ada bangku, guys Di dalamnya ada bangkunya, guys, ya Oke, kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like dan dibagikan ke teman-teman lainnya, guys Oke, guys Aku lanjut lagi ke ide yang selanjutnya Di sini aku punya bangunannya Nea dan Neo, ya, teman-teman Dia bikin bangunan di rumah runtuh sini, guys Tuh, bagus banget, ya Di bagian depannya Ini ada blok G26, teman-teman Oke, ini salon apa rumah, ya? Oh, mungkin salon dan juga rumah, teman-teman Nah, ada kipas angin Dan di sini ada tempat-tempat buat salon, ya, guys Alat-alatnya Oke, di sini ada ruangan tunggu, teman-teman Kalian bisa nunggu di sini sambil minum, ya Tuh, ada minumnya juga, guys Oke, di bagian sini tempat keringbat, ya, guys, ya Dan ini ada tempat minum juga Dan ini bagian buat motong rambutnya, guys Oke, jadi lengkap banget ini, ya, teman-teman Alat-alatnya juga lengkap Untuk di bagian sini ada kamar mandi Nah, betul kan, teman-teman Di sini ada kamarnya dia Ya, ternyata ini rumah dan juga salon, ya, guys, ya Oke, jadi di belakang sini ada apaan, nih, teman-teman Coba Oh, ini dapurnya dia, teman-teman Jadi dia masak di sini, ya Di bagian sini ada tempat kamar mandi lagi, guys, ya Mungkin yang kamar mandi depan buat customer salon, ya, guys Pokoknya kalian kunjungin aja Sekarang aku lanjut lagi ke ID Rumah, ya, guys, ya Ini buatannya si My Grill Cheers, guys Dan ini bisa di save ID-nya, ya Oke, rumahnya bagus banget, tuh, teman-teman Jadi nggak tingkat, tapi bagus, ya, dekorasinya, guys Oke, langsung aja ada nomor 15 rumahnya, guys Oke, aku keliling dulu, ya, teman-teman Dan ternyata emang nggak ada bagian belakangnya, guys, ya Oke, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya, ya, teman-teman Nah, aku paling suka di bagian depan rumahnya, nih, guys Dia ada pos-pos gitu Ada bantalnya juga Dan di bagian sini ada air terjun, ya, guys, ya Eh, air mancur, guys Dan di bagian sini ada tanaman pohon, gitu, ya Makin estetik aja rumahnya, guys Di depannya jadi bagus, ya Untuk di bagian sini ada terasnya Dikasih tempat duduk sama dia Bagus sekali, ya, guys, ya Nah, di bagian sini ruang tamunya, guys Ada lukisan juga Foto-foto, lah, pokoknya Oke, ada AC-nya juga, ya, teman-teman Untuk di bagian belakang sini ada meja makan Pokoknya area dapur di bagian sini, teman-teman Dan lampunya juga bagus banget, tuh, guys Oke, ini kitchen, ya, guys, ya Dia juga dekorasi Untuk di bagian sini ada tempat cuci tangan, ya, guys, ya Atau cuci muka Ini ada kamar mandi Dan ini kamar satu-satunya, teman-teman Nih, dekorasinya bagus banget kamarnya, guys Dia bikin meja belajar Dan juga ada jadwal pelajarannya, tuh, teman-teman Wah, hebat banget, ya Nah, aku paling suka sama jendelanya, nih Karena bisa dibuka, ditutup, teman-teman Buat tempat tidurnya juga rapi, ya, guys, ya Bagus banget Nah, ada lukisan Dan di bagian sini ada lemari, guys Lemari bajunya Nah, di tengah-tengahnya ini kalian bisa buat Danden, ya, guys, ya, tuh Oke, langsung aja kalian kunjungin Jangan lupa dikasih like, guys Karena ini ID-nya bisa di-save dan juga di-edit Jangan lupa juga subscribe channel aku, teman-teman Karena aku akan bagikan ID-ID yang bagus-bagus banget, guys Dan sekarang untuk ID ini, tuh, aku berkunjung ke bangunannya Mila123, teman-teman Dia bikin bangunan rumah di area bawah TK, guys, ya Langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya Di bagian sini ada teras rumahnya, guys Sama dia dikasih bangku 2 biji, guys Langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya ini Ada ruang tamu, guys, ya, disini Disini ada tempat nonton TV Oke, bagus banget, nih, rumahnya Di bagian sini ada tempat makan, mungkin, ya, guys, ya Sambil baca-baca buku, lah Nah, kalau aku ke ruangan sini, tuh, ternyata ada dapur, teman-teman Ada meja makannya juga, nih, pastinya Oke, langsung aja ke sebelah sini, tuh Ternyata ada kamar mandi, guys Nah, jadi kamar mandinya disini, ya, disamping tangga Aku lanjut ke lantai 2, nih, guys Ini di balkonnya, ya, ada tempat buat santai-santai Dan di lantai 2, ini, ada kamar tidur, ya, teman-teman Ini ada lemari juga, dia bikin Dan tempat tidurnya sama dia dibikin 2, ya, teman-teman Kayak di rumahnya Rina, tuh Yang di bagian belakang, guys Oke, langsung aja kalian kunjungin Jangan lupa dikasih like Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya, teman-teman Nah, sekarang aku berkunjung ke rumahnya Fahri Tri Irvandi, teman-teman Dia ngedekorasi rumahnya si Boy, nih, guys Jadi bagus banget, ya Jadi 3 tingkat, teman-teman Oke, langsung aja Eh, kok kalian berantem, sih? Wih, wah, teman-teman gawat, nih, guys Gimana caranya, ya? Gak jadi review, nih, kalau si Boy-nya ngamuk, teman-teman Soalnya kan dia yang punya rumah, guys Dia yang megang kunci, soalnya, guys Oke, kita baik-baikin dulu, ya, dia, tuh Dia nyemara, teman-teman Wih Gimana caranya, panggilin polisi aja, apa, ya? Oke, coba kita ajak, guys Waduh, gak bisa, guys Gak bisa, nanti, mati, nih Kasian si Rina, nanya, teman-teman Coba, coba, coba Kita coba lagi, ya Tuh, dia, dia, dia galak banget, guys Coba kita langsung Gimana sih caranya, teman-teman? Kalau mau Udah berantem, oh, udah bisa, udah bisa Oke, langsung aja, guys Kita masuk ke dalam rumah Boy, ya Ini si Boy-nya udah gak mood banget, nih Kayaknya, teman-teman Nah, jadi di bawahnya ini Gak ada dekorasi, teman-teman Dia ngedekorasi cuma atasnya aja Ini ada di atasnya, aku Di sebelah sini ada tangga-tangga, ya, guys, ya Buat menuju ke lantai 3 Nah, di bagian sini Ada tempat buat santai-santai Untuk pintunya ada di sebelah sini, ya, teman-teman Oke, bagus banget pintunya Langsung aja ada tempat naruh sepatu Nah, di sini ada ruangan keluarga, teman-teman Dikasih TV juga sama Boy Kalau aku ke sebelah sini Ada dapur, ya, guys, ya Ini ada meja makan juga Kayak gak banyak sih, guys Di lantai 2 ini dekorasinya Dan ternyata di bagian belakang lantai 2 ini ada balkon, teman-teman Wah, aku suka banget nih dia konsepnya, ya, bikin balkon di sini Jadi kita bisa ngeliat ke arah umat, tuh, guys Ke arah jalanan juga bisa Oh, ternyata ada kolam renangnya juga, teman-teman Oke, bagus banget Tapi kita gak bisa lewat tangga sini, ya Jadi kita harus masuk ke dalam lagi, guys Tuh, untuk naik ke lantai 3-nya Nah, ada tangga di sebelah sini, teman-teman Oke, lantai 3-nya bagus banget nih, guys Ini ada pintu di sebelah sini, ya Hati-hati kalian, jatuh, teman-teman Oke, langsung aja Di sebelah sini Di sebelah sini ada kaca besar banget, ya Dan ternyata ini kamarnya si Boy, teman-teman Bagus banget nih dekorasinya Ini kamarnya si Boy, ya Ada bola basket Ada lukisan piala Ada kamar mandinya juga, guys Ini ada balkonnya juga Ke belakang itu ada pohon Gede banget, guys Dikasih pot, ya Oke, di bagian sini ada tempat buat jemur pakaian Pokoknya gitu lah, teman-teman Dan mungkin bisa buat olahraga juga, guys, ya Oke, kalian kunjungin aja Karena dekorasinya bagus banget, ya, guys Mewah banget, pokoknya Bagus banget buat film drama, guys Oke, lanjut lagi ke ID yang selanjutnya, teman-teman Disini aku punya bangunannya Fitri Sakuber Channel, guys Ini bangunan mewah juga, teman-teman Tuh Lokasinya ada di samping luxury apartemen, guys, ya Tuh, kalian lihat bangunannya mewah banget, ya, guys Dari depan, tuh Aku suka banget sama desain bangunannya, ya, teman-teman Tiga warna, nih, guys Jadi dominan ke putih, ya, warnanya Langsung aja ada pintu utama Besar banget di bagian sini Dan di bawahnya ini ada ruangan nonton TV Dan di sebelah sini ada tempat ruang tamu, guys, ya Ini dikasih jendela sama dia Dan di lantai satunya ini Gak banyak dekorasi, ya, teman-teman Tapi aku lihat di atasnya ini bagus banget, teman-teman Jadi lampunya tuh mewah banget, ya, guys, ya Tuh, banyak banget lampunya Ini jendelanya juga bagus banget Oke, ke bagian sini ada dapur Dan juga meja makan di pojok sini, guys Ternyata ini kamar, ya Oke, kamarnya juga bagus Di sebelah sini ada ruangan tadi, teman-teman Aku takut ketinggalan satu, nih Oke, di sini ada kamar lagi, ya, teman-teman Ada tempat bayi juga Oke, langsung aja gak ada ruangan lagi, kayaknya, guys Oke, lampunya juga bagus Untuk naik ke lantai 2-nya Kalian bisa lewat tangga di sebelah sini Nah, di lantai 2 ini banyak banget tuh ruangan, teman-teman Ini ada jendela, ya Nah, ini ada kamar mandi, teman-teman Untuk kamarnya ada satu lagi di sebelah sini, ya, guys, ya Tuh, sama, ya Jadi di atasnya itu dikasih lampu-lampu gitu, teman-teman Oke, ini di bagian balkon, ya, guys, ya Tapi di sini ada apa lagi, nih, guys Oh, ada kamar lagi, teman-teman Ini yang paling bagus, nih, kamarnya, guys Paling besar, ya Oke, jadi ini banyak banget bagian kosong Soalnya ini rumahnya gede banget, kan, ya, guys, ya Mungkin dia fokus ke bagian desain rumahnya, guys Desain rumahnya ini bagus banget, soalnya Oke, teman-teman Aku lanjut lagi ke idea yang selanjutnya Di sini aku punya bangunannya si Aurel cantik, ya, guys, ya Dia bikin rumah di daerah mana, ya Oke, mungkin masih jauh, nih, teman-teman Oh, di depan rumahnya Boy, ya Oh, jadi di jalanannya, guys, dia bikin rumah, guys Nggak diomelin sama RT, ya Dan ini bangunannya juga bagus banget, ya, teman-teman Tuh, ini tiga tingkat, ya, guys, ya Oke, bagus banget Nah, aku paling suka tuh sama pagar rumahnya, nih, teman-teman Mewah banget, nih, guys Kalian bisa tiru, nih Kalau kalian bikin rumah, kalian bikin pagar kayak itu, ya, guys, ya Oke, di bagian sini ada air mancur Ini ada tempat buat santai-santai, ya Pokoknya di depan rumahnya aja udah bagus, ya, guys, ya Ini bangunannya sih yang bagus Aku langsung aja masuk ke dalam rumahnya Ini ada ruang tamu, teman-teman Ada TV juga di bagian sini Nanti dulu aku kecilin, ya, guys, ya Selalu takut kepentok-pentok, teman-teman Oke, di bagian sini ada dapur, ya, guys, ya Jadi nggak ada lagi, ya Oke, langsung aja aku naik ke lantai 2 Di lantai 2 ada apaan, nih, teman-teman Nah, di sini ada ruangan, guys Oh, ini kamera dia, teman-teman Oke, jadi dekorasi kamarnya juga bagus banget, ya, teman-teman Ini ada love-love Ada kembang-kembang Pokoknya kalian lihat aja, nih, kamarnya pokoknya bagus banget Nah, ini sekarang aku lanjut ke lantai 3-nya, guys, ya Lantai paling atas, nih, teman-teman Di lantai atas ini ada tempat buat makan Ada piano Kayaknya nggak ada lagi, teman-teman Apa ada lagi, ya Nggak ada kayaknya, guys, ya Pokoknya kalian kunjungin aja, ya Kalau ada yang ketinggalan Kalian bisa kasih tau aku, teman-teman Jadi aku paling suka tuh sama bangunan rumahnya, guys, ya Tapi kenapa dia bikinnya di jalanan, ya, guys, ya Wah, haran banget, guys Mungkin karena di sekelilingnya ini kan banyak banget rumah, ya Jadi dia bikin rumah di sini kali, ya, guys, ya Oke, lanjut lagi ke ide yang selanjutnya, teman-teman Di sini aku masih punya bangunan bagus, nih, guys Ada bangunannya Neliwati Nababan, ya, guys, ya Dia bikin rumah di dekat mana, ini Nggak tahu aku tempatnya, teman-teman Pokoknya ini bagus banget, guys Oh, di dekat lapangan, ya Oke, jadi aku review aja rumahnya Di bagian halaman rumahnya ini banyak banget, ya, guys, ya Ada tanaman, dan di sini ada teras rumahnya Oke, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya Ada ruang tamu di sini Kalian bisa duduk sambil nonton TV Soalnya ada TV di temboknya, guys Oke, langsung aja di bagian sini tuh ada Dapur, ya, teman-teman Nah, pastinya ada meja makan juga, ya, teman-teman Oke, langsung aja ke mana lagi, nih, guys, kita Di bagian sini ada tempat buat duduk Sambil baca-baca, ya, soalnya ada buku-buku Oke, di sini kamar mandinya dia, ya, teman-teman Dia juga punya halaman belakang, nih, guys Halaman belakang itu ada kolam renang, ya, teman-teman Oke, langsung aja aku naik ke lantai 2 Di lantai 2 ada apaan, nih? Oh, ada ruangan keluarga, teman-teman Ada TV-nya juga di sini Bisa main piano, kalian Oh, ini ada balkon, ya, balkon yang tadi Ini balkon yang di belakang Dan di bagian sini ada kamarnya dia, teman-teman Ini kamar yang pertama, untuk kamar yang kedua Ada di bagian sini, ya Oke, bagus banget, ya, dekorasi kamarnya juga Tapi balkonnya mana di sini, ya? Dia nggak bikin balkon depan, ya, guys, ya Oke, kalian kunjungin aja bangunannya bagus banget Sekarang aku lanjut ke rumah aquarium, nih, teman-teman Ini buatannya putri Nesya, guys Dia bikin rumah aquarium, ya, teman-teman Besar banget, nih Lokasinya ada di park Di tempat bermainnya Yuta Ini sesuai, ya, sama Yuta Ini Yuta pasti masuk-masuk mulu, nih, ke rumah ini, guys Kita langsung aja aku review ke dalam rumahnya Kita harus lewat tangga Nah, di sini ada tumbuhan gitu, guys Mungkin ini aquarium Kan banyak tumbuhan, ya, guys, ya Oke, di bagian sini ada dapur Ini ikan bisa masak juga, ya Ikannya masak indomie, mungkin, guys Di sini ada ruang tamu, ya, teman-teman Oke, ruang tamunya karpetnya bagus banget, guys Dia bikin love-love gitu, ya Ada duit juga, teman-teman Nah, aku paling suka di bagian sini, guys Dia bikin kayak kebun-kebun gitu Pokoknya ini buat foto-foto bagus, ya Soalnya kan ini aquarium, teman-teman Jadi harus ada tanaman dan juga tumbuhan-tumbuhan gitu di dalamnya, guys Nggak lupa dia juga bikin kamar tidur, ya, teman-teman, di sini Ini ikan tidurnya pakai kasur, guys Keren banget, ya, ikannya Ini propsnya masih banyak banget, teman-teman Nah, idenya dia ini bagus banget Sayang banget kalau nggak ditambahin Atau dibikin dekorasi lagi, ya, guys Ini aku punya bangunannya Dennis Alvaiza, teman-teman Nah, dia itu bikin bangunan panggung pentas, teman-teman Lokasinya ada di sawah sini, ya, cocok banget, teman-teman Dia bikin panggungnya di sini, ya, soalnya ini kan tanahnya kosong banget, guys Oke, di sebelah sini ada tempat apa, ya, pembelian tiket, guys Jadi kalian kalau nonton harus beli tiket dulu, ya Ini ada toilet umum di bagian sini Coba kita lihat Wah, bagus banget, ya, toiletnya Kita lanjut ke bagian gedung sini, guys Ini gedung apa, ya Oh, ternyata ini ruangan ganti, ya, guys Jadi ruangan para artisnya, teman-teman, di sini Tuh, ini ada ruangan ganti pakaian Coba kita lihat Wah, nggak ada siapa-siapa, teman-teman Di sini ada toilet, ya Ini toilet artisnya, teman-teman Nah, di bagian sini ada layar live-nya, teman-teman Oke, langsung aja kita ke panggungnya, nih, guys Ini ada pintu besar banget, nih, guys Jadi kalau artisnya itu lewat sini, ya Misalnya siapa, ya Doraemon, ya, guys, ya Kita langsung aja Halo, halo Gila ini, guys Banyak banget, teman-teman Wah, nggak ada yang nonton, ya Tadi rame, ya, guys Ini kemana, nih, penontonnya Ya, pokoknya kalian ajak aja, yalah Siapa Mbak Yumi, ya Jadi penyanyi dia, guys Oke, teman-teman Jadi cukup sampai di sini aja Review rumah kita kali ini Buat kalian yang punya ID bangunan unik atau bagus Atau sederhana Tuh, apa aja, lah, teman-teman ID kalian Kalian kirim aja Tulis ID-nya di kolom komentar, ya Oke, jadi segitu aja Like video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Dan aktifkan tombol loncengnya, guys Oke, aku kanjil versi, ya Terima kasih, teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya